Peralih keinformasi ekonomi dan bisnis pemirsa setelah Hai Raya Idul Fitri, harga daging ayam di sejumlah pasir tradisional di Kabupaten Ciancur masih sangat tinggi. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp45.000 per kilogram. Padahal harga normal daging ayam Rp28.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam disebabkan kurangnya pasokan dari distributor. Meski lebaran sudah lewat, di pasal tradisional seperti Muka dan Induk Kabupaten Ciancur, harga daging ayam masih relatif tinggi. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000. Kenaikan harga terjadi sejak 3 hari menjelang lebaran. Sebelumnya harga daging ayam masih dikisaran Rp60.000 per kilogram. Setelah lebaran harga daging ayam menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga daging ayam masih tinggi, karena normalnya Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam disebabkan kurangnya pasokan dari distributor ke pedagang. Harga ayam masih tinggi ya, Kak? Masih sekitar Rp45.000-Rp40.000. Tadinya mengalami kenaikan berapa? Sampai Rp60.000. Sekarang itu harga Rp45.000 masih tinggi ya, Kak? Iya. Harga normalnya berapa? Sampai hanya Rp30.000-Rp32.000. Kenapa kan harga daging ayam masih tinggi? Tidak. Ini ya, pasokannya masih yang berapa? Rp40.000-Rp30.000. Tingginya harga daging ayam membuat pedagang sepi pembeli, sehingga omset mereka menurun hingga 30 persen. Diperkirakan harga daging ayam akan kembali normal jika pasokan dari distributor sudah normal ke pedagang.